Di coret Sintayong dari daftar naturalisasi, pemain keturunan pamer klub baru Pemain keturunan Indonesia, Kaiboham resmi merapat ke klub baru Ia kini bergabung ke klub Liga Belada Eredisi SC Telstar Kaiboham sebelumnya membela Almere City U21 Setelah 4 tahun menimba ilmu di akademi tersebut, ia memutuskan untuk berpisah dan merapat ke SC Telstar Hal itu diketahui lewat unggahan yang dibagikan Kaiboham melalui akun Instagram pribadinya, Senin, tanggal 1 Juni 2023 Bek berusia 19 tahun itu membagikan video yang menampilkan dirinya berada di markas SC Teslar Ia juga memamerkan jersey tim berjuluk Whitley Uen Babak baru, senang dengan klub baru saya Mereka akan tahu namaku, tulisnya sebagai caption unggahan Kaiboham mengaku bahagia menyambut petualangan bersama klub baru Sosok Kaiboham cukup familiar di kalangan pencinta sepak bola Indonesia Pasalnya, ia sempat masuk radar naturalisasi timnas Indonesia U19 untuk Piala Dunia U20 Kaiboham sempat mengikuti latihan bersama timnas Indonesia U19 di Jakarta bersama dua pemain keturunan lain yakni Jim Krokham dan Max Christoffel Namun, ketiganya kemudian dipulangkan lantaran belum memenuhi standar pelatih Sinta Aeyong Ada pun pemain keturunan yang akhirnya dinaturalisasi timnas Indonesia U20 adalah Ivar Jenner dan Rafael Struik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!